salam sehat semuanya kita masuk ke sesi dua dengan tema talent management and development ya di sesi kedua ini kita akan bertemu dengan tiga sesi dan pembicaranya masing-masing ada Ibu Suryani Widyastuti Rahayu ada Dr. Sorcan Simbolon ada Mr. ada Pak Risman Gumilang ketiganya kita harapkan kita bisa ekstrak pemikirannya untuk kita bisa tarik menjadi ilmu kita ya dalam keseharian maupun dalam konseptual pemikiran mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk semuanya masing-masing membicara saya ingatkan agar sekitar 15 menit pemapanannya selesai dan kemudian setelah tiga pembicara kita coba masuk ke diskusi untuk sesi awal Ibu Suryani Widyastuti Rahayu dipersilakan waktu dan tepatnya oke terima kasih Pak Vincent Bapak Ibu sekalian teman-teman sahabat HRWK Indonesia kita senang banget ya bisa ketemu barengan semua dengan presenter juga dengan teman-teman semua yang saling akan diskusi berkolaborasi terus nanti kita saling nyambungin antar topik untuk membahas hal-hal yang relevan di tempat kita kerja masing-masing dari saya disclaimer dulu ini saya sharing experience ya jadi mungkin enggak teori banget gitu ya tentang hybrid work system sama talent management ini adalah sharing karena saya baru saja menerapkan hybrid work system secara fisik dan non-fisik di tempat kerja sekarang jadi bagi teman-teman yang saat ini sudah menerapkan hybrid work system mungkin ini bisa jadi momentum atau space untuk kita rise up issue nanti jadi bahan diskusi bersama atau bagi teman-teman yang belum menerapkannya mungkin ini bisa jadi tambahan informasi ya kalau kita bicara hybrid work system itu konsep basicnya adalah adanya flexible working arrangement jadi flexible dalam lokasi dalam tempat dan juga dalam waktu kemudian kalau bicara hybrid work system juga pastinya satu paket menyangkut dengan diperlukannya smart office solution dan juga adanya space untuk berkolaborasi yang akan meningkatkan inovasi dan juga wajib hukumnya harus meningkatkan produktivitas ini secara sekilas untuk definisinya nah kenapa mesti hybrid work system jadi banyak sekali hasil riset ya yang sudah menunjukkan bahwa benefit untuk penerapan hybrid work system itu cukup signifikan jadi ada peningkatan kekuasaan kerja physical health condition juga makin meningkat dan juga kesejahteraan dari karyawan meningkat nah sebetulnya hybrid sistem hybrid ini pastinya nggak asing lagi buat kita ya karena kita secara natural dipaksa oleh keadaan untuk menerapkan ini karena selama pandemi 3 tahun kita pernah melaksakan kerja dari rumah kombinasi kerja dari kantor dan sebagainya jadi itu seperti suatu kondisi yang memang kita perlu review apakah terus diterapkan di stop atau dengan segala kombinasinya nah pengalaman saya untuk menerapkan ini ini jadi dibuat suatu proyek yang pastinya dimanage sebagai suatu proyek management jadi ada persiapannya ada eksekusi dan ada evaluasi tadi kalau Pak Dwi bicara soal culture pembicara sebelumnya juga menyinggung betapa culture dari suatu perusahaan diperlukan maka komponennya adalah people kemudian teknologi dan proses atau infrastruktur sistem di dalam pengaturan people dan teknologi tersebut ini juga menjadi kajian ketika kita menerapkan atau membangun sistem ini nah tadi persyaratan utama selain dari pengaturan cara kerja juga tidak jadi wajib juga diequip dengan sejumlah kondisi dimana secara fisik juga harus mensupport peraturan untuk kerja di rumah kombinasi atau kerja anywhere yang pasti harus ofisnya juga harus mendukung dengan space dan layout yang mendukung untuk dilakukannya kerja dengan nyaman di ofis dan di segala tempat kemudian juga ada digital storage dokumen yang juga harus diterapkan supaya kondisi ofisnya adalah clean desk dan paperless kemudian juga orang bisa datang kapanpun dengan membooking terlebih dahulu juga kondisi di ofis yang harus full wifi nah ini adalah beberapa tips atau consideration kalau kita mau menerapkan hybrid office jadi tetap harus didesain sesuai dengan kebutuhan karena kita sebagian kerja di kantor sebagian di rumah tetap aspek sosial harus dipikirkan jadi sekarang mulai banyak ya kontraktor yang mulai banyak kebanjiran order ke beberapa perusahaan minta dibuatkan ofisnya yang dengan sistem seperti ini ini adalah contoh-contoh yang memang diterapkan juga di tempat kami jadi banyak space yang di create untuk melakukan kolaborasi secara casual gitu ya jadi meeting nggak mesti dengan meja yang segi empat kayak gitu meskipun tetap ada untuk meeting-meeting formal kemudian tadi kayak ada sekarang zoom template juga ya sudah menyediakan beberapa fitur kayak zoom room gitu ya jadi ada integrated camera gitu ya kemudian juga pantry yang bisa open style yang juga bisa buat kerja kemudian ada juga tempat yang individual kalau mau menerima telepon atau online meeting tapi nggak mau kedengeran atau jangan mengganggu temennya ada boot phone seperti ini dan juga pasti locker dengan password kemudian juga tempat yang cozy jadi karyawan bisa merasa nyaman nggak perlu ke Starbucks kalau kerja ya di office aja gitu ya dan juga yang environmental friendly selain tadi fisik harus juga menunjang supaya karyawan kerja nyaman fun, happy gitu ya tapi juga yang non-fisikal harus dibangun jadi culture seperti apa itu perlu persiapan tertentu dengan project management yang terintegrasi antara HR, IT juga dari general affairs dan juga dari risk management team kemudian ini sejumlah tips dan juga rambu-rambu kalau kita mau bikin hybrid system ada risiko-risiko yang harus kita antisipasi dan juga didiskusikan gimana mitigasinya jadi kalau kita udah menerapkan hybrid apakah emang benar-benar semuanya diserahkan kepada floor, kepada karyawan untuk fleksibel ataukah juga tetap tadi kalau Pak Hidayat bilang ya nggak bisa kita semuanya serahkan kepada karyawan ya tetap harus ada ketegasan gitu ya tapi kalau tadi Pak Dwi bilang ada baik dan benar nah disini yang di cover untuk bagaimana kita membuat guideline-nya kemudian juga tetap kita harus mereview semua business process yang terintegrasi jadi kalau kita udah menerapkan hybrid work system gimana hiring kita onboarding-nya kemudian performance operation-nya apakah kita juga perlu sesuaikan dan juga intervensi dari digital nah ini juga ada risiko yang perlu dipahami dikonsider, dimitigasi jadi tadi terjadinya risiko adanya kultur perusahaan di mana sosial interaksi bisa terganggu produktivitas jadi gimana caranya kita memastikan karyawan kalau work from anywhere ya kerja produktif nggak rebahan gitu ya kemudian juga yang pasti kita nggak melek-melek semuanya ya diterapkan 100% mengikuti orang lain atau perusahaan lain tapi harus customize diri kita sendiri karena tidak semua industri tidak semua sektor bisnis bisa menerapkan hybrid work system ini tentunya ada bisnis tertentu yang memang nggak bisa pakai hybrid seperti konstruksi, engineering, agriculture next adalah saya sharing tentang talent management pastinya HR people disini sudah common banget dengan talent management saya skip untuk definisinya ini lagi-lagi sharing pengalaman ya talent management kami lakukan dengan flow seperti ini menaruh perhatian pada aspek kompetensi kemudian kami menyamakan persepsi tentang apa yang disebut dengan talent management dan come up to the common language untuk membahas talent management tersebut dan ujung-ujungnya adalah talent management diperlukan untuk kita punya stok cukup untuk para next leaders atau regenerasi tadi bicara soal kita fokus pada kompetensi kalau bicara talent management yang pasti kompetensi lebih pada kita fokuskan ke behavior kompetensi misalnya leadership dan sebagainya nah bicara individual kompetensi pastinya diturunkan dari indikator sukses dari company kemudian indikator sukses individual dan dari banyak mazab talent management kami pakai pada satu yang kita pakai tentang learning agility jadi secara singkat learning agility dipahami sebagai seseorang bisa menggunakan pengalaman kerjanya pengalamannya dia sebelumnya untuk bisa beradaptasi belajar lagi dan grow dengan semua yang sudah dia alami sebelum-sebelumnya jadi dia sangat agile sangat terbuka untuk learn adapt unlearn relearn kalau di HR Wiki bilang improve kompetensi re-skilling up-skilling gitu ya itu adalah learning agility kemudian learning agility basically mencakup aspek ini mental agility people agility change agility dan result agility juga self-awareness mental basically kalau seseorang atau karyawan punya mental agility dia bisa ditempatkan di segala situasi nggak takut kritik tadi yang nggak bawa peran gitu ya itu bisa mencakup apakah nggak pandang bulu apakah dia anak-anak muda atau yang senior mental agility people agility change agility ini diperlukan kemudian apakah dia juga berkomunikasi dengan asertif kemudian apakah dia juga orang yang terbuka dengan perubahan bisa melihat perspektif orang lain properly kemudian juga yang pasti tadi kalau Pak Hidayat bilang result agility pokoknya kalau atasan bilang gue nggak mau tahu gimana caranya dengan sumber daya yang terbatas lo harus menghasilkan KPI yang ditetapkan harus result agility dan juga self-awareness harus mindfulness harus tahu kelebihan dan kekurangan diri sendiri untuk grow buat dirinya sendiri dan kalau kita sudah sepaham dengan kompetensi tentang learning agility tadi maka kita buatkan rating apakah dia low performance dan moderate atau high untuk mendefinisikan atau membuat mapping talent antara lain ada mazhab yang tentang performance versus potential dengan macam-macam teori ada secara umum ada nine boxes menempatkan seorang karyawan pada tempat yang sesuai dengan kondisi dia perpaduan antara potensial dan performance kalau performance bisa kelihatan mata performance appraisal selama misalnya tiga tahun berturut-turut dilihat range-nya itu bisa kita tempatkan apakah low moderate dan high kemudian potensi potensi tadi kita lihat dari learning agility-nya dari kombinasi people agility change agility mental agility apakah dia low moderate dan high kalau semuanya high berarti kita mendapatkan orang tersebut di posisi star jadi ujung-ujungnya adalah nanti kita akan buatkan kepada karyawan tersebut atau kelompok karyawan tersebut untuk sesuai dengan kondisi dia apakah dia didevelop dengan cara rotasi promosi gitu ya dan ini meng-cover seluruh karyawan bahkan sampai orang yang low potensial pun tetap di-metting untuk diberikan development program yang sesuai dengan ini adalah gambaran kalau kita melakukannya secara manual kita punya list of talent tadi ada performance potensi dan di nine boxes yang mana ditempatkan kemudian kita punya ini tadi talent management ujung-ujungnya adalah kita punya stock yang khusus yang cukup untuk suksesi apakah dia ready now apakah dia ready didevelopment untuk dua tahun ke depan atau kita agak long term jadi kalau ada tiba-tiba key position yang tiba-tiba resign dibaca perusahaan lain kita udah punya orang yang ready now berdasarkan talent mapping tadi dan juga kita punya yang emergency dalam keadaan sangat emergency tiba-tiba dia resign kita punya mekanisme ini kemudian ini tentang developmentnya kita masing-masing punya individual development plan jadi kalau tadi yang start kita bisa kasih kesempatan untuk misalnya assignment pertukaran karyawan di luar negeri selama 6 bulan atau bisa apply untuk scholarship S2 di dalam negeri dan sebagainya jadi masing-masing perlu di develop supaya sesuai dengan harapan perusahaan punya suksesi yang cukup kelihatannya itu indah dan permai banget gambarannya tapi tetap harus kita mapping ada risiko yang mengintip kalau kita juga melakukan talent management antara lain kalau kita udah punya talent-talent yang udah di mapping cocok gak program developmentnya jangan-jangan ternyata ada yang mappingnya kurang pas jadi dia low productivity kemudian ada juga program incentive atau compensation benefitnya gak sesuai jadi gak bisa di retain dengan optimal dan sebagainya jadi ini perlu menjadi kajian bagi perusahaan untuk di review untuk sustainable improvement jadi talent management hybrid work system ini dua-duanya saling bersinergi untuk mengelola karyawan meningkatkan engagement pastinya juga harus di mapping untuk bisnis proses lainnya dari recruit retain dan grow yang pasti ujung-ujungnya harus profit oriented back to basic semua yang kita lakukan HRBP harus keperusahaan punya tujuan yaitu profit dan juga saat yang bersamaan kita harus tadi comply dan juga harus engage buat karyawan saya kira itu sharing pengalaman saya Pak Vincent saya kembalikan ke Pak Vincent thank you baik terima kasih Bu Suryani tanya jawab kita langsungkan setelah tiga pembicara sharing ya jadi yang kedua dipersilahkan Pak Pak Sorcan sudah siap siap dipersilahkan Pak tadi Bu Suryani agak kurang kenalannya ya walaupun kita memang tahu di HRWiki kita ini ya sudah saling mengenal anggotanya banyak anggota lama tapi tidak ada salahnya nanti waktu tanya jawab Bu Suryani minta tolong perkenalan diri lagi sedikit lah Pak Sorcan dan teman-teman yang lain juga mungkin perkenalan dulu biar kalau ada yang baru masuk jadi biar tahu dipersilahkan Pak maaf oke baik 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 jadi saya mau memperkenalkan diri kepada Anda semua yang ada di ruang Zoom Meeting suara saya kedengaran kelas ya Pak Pincen ya bagus Pak bagus Pak jadi saya adalah founder dari mentoring self-improvement dan saya sudah bergabung di HRWiki ini sebagai coach itu mulai sejak berdiri ya dan bersama dengan Ibu Suryani juga udah kenal lama dan Pak Hidayah Cak Dwi yang tadi sesi ke satu juga Bro Pincen ini juga sudah kenal lama jadi saya memang spesialisasi di mentoring self-improvement di self-improvement atau di personal development yang nantinya harus di di berjigitkan juga ya ke company ke korporasi dan nanti akan dijelaskan apa itu self-improvement lalu saya juga nanti disini kita lihat ya perkenalan ini saya jadi saya seorang konselor juga saya bisa meng-conseling misalnya mulai dari kecanduan lah kecanduan narkoba kecanduan pornograf tapi ini besok juga ada yang di counseling kecanduan judi online lalu ada juga rumah tangga yang retak gitu ya justru saya menyatukan keluarga yang tadinya mau bercerai saya bilang jangan nah itu nanti di develop personalnya developnya lalu suami istrinya di di counseling lalu mentor kalau mentor adalah orang-orang yang sudah baik tapi di upgrade didevelop lagi jadi kalau tadi counseling mungkin ada sesuatu yang perlu di counseling lalu nanti ke mentor lalu nanti mentor naik nanti dia menjadi menghasilkan juga menti-menti lagi jadi terus ber improvement seterusnya ya sampai akhir hayat kita selesai nah ini saya juga dokter juga auditor saya juga jadi auditor lalu lecturer dosen lalu saya husband dari istri yang sudah saya nikahi 22 tahun saya father dari dua anak 21 tahun itu yang pertama di teknik perminyakan di Jogja dan salah satu PTN di Jogja lagi tingkat ketiga dia sekarang semester lima berarti dan yang kedua 19 tahun lagi baru masuk semester satu di Telkom University di Bandung jadi saya dengan istri berdua lagi istri sendiri adalah seorang dosen dan juga dia seorang kepala bagian marketing di salah satu company lalu saya juga konsultan pengembangan pribadi saya juga sekarang lagi info di sebuah perusahaan konsultan jadi perusahaan konsultan saya jadi konsultannya lalu saya juga kemarin sebenarnya sudah lama tapi kemarin sempat berhenti lalu ditunjuk lagi jadi Dewan Pengawas di sebuah dana pensiun swasta dengan dana kelolaan 350M nah ini saya sudah tersertifikasi di OJK khusus di pengawasan khususnya di dana pensiun di lembaga keuangan non-bank lalu saya juga agent sebenarnya saya juga sebuah agent di asuransi dan juga terakhir teman-teman dari berbagai karena covid dan juga zoom akhirnya kami membuka yayasan sukma kaulama ardhika ini artinya yayasan ini adalah bagaimana jiwa kami yang merdeka yang berimprovement jiwa kami yang berimprovement merdeka free untuk maju terus dan bisa menjadi barokah di alam semesta ini bisa menemui saya di berbagai platform media sosial saya banyak di youtube silahkan youtube saya mister sorcan di subscribe sudah ada 14.000 tayangan sudah ada hampir 1.420 subscriber dan sudah hampir 100.000 viewer tapi kontennya ribuan tapi viewernya sudah hampir ratusan ribu lalu 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 sekilas saja perkenalannya oh ya kepanjangan ya ya betul betul makasih pak bro mengingatkan kalau sudah kenalan saya jadi lupa oke kita masuk ke slide pertama mungkin kita pernah berpikir seperti ini kenapa saya tidak puas akan kondisi saya saat ini kok saya sering kehilangan semangat kenapa saya belum maksimal dalam pencapaian saya ya kenapa saya ingin sukses lagi saya ingin berkembang lagi pastikan kenanannya gitu apakah saya siap menghadapi tahun 2023 katanya katanya dan katanya di tengah resesi ekonomi akan dijawab ya dengan tema saya ini yang pertama saudara self improvement atau personal deployment sahabat HR wiki itu adalah sebuah atau suatu kegiatan yang dilakukan secara sengaja pertama sengaja dulu gak ada yang kebetulan jadi lahir broad fisik kita bertumbuh sampai umur 21 tapi setelahnya gak ada yang kebetulan lalu yang kedua harus terbuat terencana terprogram begitu terprogram jadi yang kedua kata kuncinya secara sengaja itu nanti ditrigger dengan kesadaran harus sengaja karena kita banyak mimpanya lalu terprogram agar kepribadian kita kehidupan kita menjadi lebih baik itu menjadi lebih baik dan potensi diri kita menjadi lebih tergali lagi konon katanya manusia baru menggunakan 3% dari otaknya dan Elon Musk sudah pergi ke Mars 3% jadi digali terus gak selesai agar lebih maksimal lagi sehingga kita terus menerus bergairah ini dia terus-menerus bergairah dan bersenat sampai akhir hayat coba tebak usia saya berapa karena saya sudah masuk dekade ke-6 nanti dengan Bro Pincen lebih ganteng Bro Pincen kalau saya ganteng banget lanjut kita lanjut lagi ke next yaitu nah ini sahabat HR Wiki ini adalah kunci utama atau pintu gerbang masuk menuju set improvement personal development adalah kesadaran diri awareness awareness sadar diri nah ini yang yang menarik kesadaran diri atau sering disebut eling gitu kalau di di Bosho Jowo ya saya kebetulan tinggal di Jawa Timur begitu jadi eling itu eling lan waspodo ya sadar diri dan waspodo awareness nah kesadaran diri ini apa sih ya milikilah kesadaran diri ya bahwa potensi kita ini bisa diubahkan ditingkatkan nah ini 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 prinsipnya Mr. Sorcan nih bahwa ya potensi diri itu bisa ditambah bisa di expand jadi beda dengan sidik jari kalau sidik jari ya udah gitu udah gitu ya bahwa kalau karakter kalau potensi diri ya kepribadian kita itu bisa ditambahkan bisa di improvement ya jadi jangan percaya pada laben yang disematkan orang ya atau berpatokan pada yang masalah jangan ya jangan ya nah kita ajarkan kesadaran diri itu tadi dikatakan harus dilakukan dengan sengaja jadi untuk menciptakan kesadaran diri itu enggak bisa kebetulan enggak ada mas bro mbak sis ya tiba-tiba bangun tidur kita jadi baik bangun tidur jadi sukses kerja setahun jadi sukses nah ini bahaya seperti yang terjadi di viral ya ingin kaya dengan dengan cepat tanpa proses akhirnya di penjara begitu ya harus lewat proses gitu ya dan kita nah ini yang menarik bisa saja kita tidak tahu bahwa kita tidak sadar ini repot ya salah satu tips saya 22 tahun menikah masih di dalam janji pernikahan itu karena istri mengingatkan suami suami mengingatkan istri seperti kutipan saya ingat sekali ketika nonton TV bersama dengan istri ketika jaksa penuntut pada kasus yang besar itu saudara FS dan PC harusnya anda sebagai suami istri mengingatkan karena ini adalah penghilangan nyawa orang jadi kita kadang-kadang tidak tahu bahwa kita tidak sadar makanya perlu ada pengingat bisa saja apa saja pengingat tapi biasanya pasangan suami istri mengingatkan untuk berimprovement lalu kesadaran diri itu sebenarnya adalah keterampilan yang kuat keterampilan sebenarnya kesadaran diri itu keterampilan jadi kesadaran diri adalah keterampilan itu sehingga dilatih kita bisa melihat diri sendiri dengan jelas naturnya manusia dia melihat selumbar di mata orang lain tapi balok di matanya melihat gajah di pelupuk mata tidak kelihatan tapi titik senoda di orang lain kita harus lawan natur itu dengan cara kita bahkan selumbar di mata kita harus kita lihat sehingga kita tidak usah lihat hal-hal yang melawan natural melihat diri sendiri dengan jelas lalu kesadaran diri itu keterampilan yang kuat sehingga kita bisa memberi kualitas memberikan kualitas dalam pengambilan keputusan kita apalagi sebagai HR kita harus problem solver kita harus ngambil keputusan kesadaran diri itu adalah bahan keterampilan yang kuat untuk kita bisa ngambil kualitas keputusan yang kuat lalu membantu mempertimbangkan kesempatan jadi kesempatan kita ambil alam semesta ini banyak kesempatan kita gak nyalahkan orang ada kesempatan kita berubah dari why menjadi why kenapa tidak lalu membuat kita menguji batasan kita ini teamwork saya kekuatannya saya bekerja di zona kekuatan saya zona kelemahan tim saya yang isi jangan kelemahan kamu jangan kelemahan itu sengaja alam semesta buat supaya kita teamwork begitu lalu next memberdayakan kita untuk memaham ini menariknya kesadaran diri kita jadi paham orang saya sering berkata ke pasangan suami istri yang counseling sama saya coba jangan anda berusaha memahami pasangan cintai dulu pasangan itu maka anda akan paham yang pertama tadi kalau kita sudah lihat diri kita dengan jelas anehnya padahal pribadinya tetap sama kita jadi lihat orang lain juga jadi clear kacamata kita ini jadi clear ke orang respect to the other lanjut kesadaran diri adalah keterampilan yang kuat yang membuat kita juga bisa memperkuat hubungan dengan relasi komunikasi kemarin komunikasi yang efektif itu banyak tentang kesadaran diri saya bahas itu di minggu lalu itu lalu memaksimalkan zona kekuatan kita kesadaran diri dan meminimalkan kelemahan kita karena nanti tim teamwork tim kerja lalu membuka potensi lebih besar seperti anda bisa nanti seperti ibu Suri di Amerika ke Eropa kemana saja potensinya akan lebih besar lalu selanjutnya kesadaran diri tadi dikatakan lagi sekali lagi kesadaran diri itu adalah bukan suatu kebetulan maka seringkali orang kenapa tidak bisa sadar diri alasan ada suatu quote berkata mudah mengubah kegagalan jadi kesuksesan dibanding alasan menuju kesuksesan sulit mendingan orang gagal kalau gagal tidak ada alasan tapi kalau masih alasan nanti tidak susah akan jadi sukses excuse to the sukses is very hard tapi kalau gagal improve to sukses gampang banget karena tidak ada alasan ini kesadaran diri juga karena tidak ada alasan alasan terus jadi tidak sadar diri lalu hayalan sukses tidak bisa hal orang-orang saya pengen saya pengen pendapatannya sebulan 100 juta sadar diri itu orang yang nyata yang nginjek yang makannya masih nasi sayur tahu tempe belum makannya kembang 7 rupa minumnya menyal sering gitu umor itu ya umornya sakti lalu ada sisa emosi negatif biasanya orang sekarang ada ini karena masa lalu dia cara dia dibesarkan keluarga dia lingkungan dia asumsi dia traumatik mungkin ada emosi negatif tadi dia belum clear lihat dirinya sendiri sehingga tidak bisa clear lihat orang lain lalu kebiasaan mendistrasi diri tidak fokus orangnya pengen ini pengen itu pengen subalanya serakah satu aja fokus saja kita ini fokus lihat orang-orang sukses orang-orang yang fokus tidak mendistrak dirinya pengen semuanya memang ada multitasking tetapi tetap kita harus fokus lalu tidak ada refleksi diri jelas kalau ini jarang kerja ingat gak ada perumpamaan atau sebuah cerita orang ngapak terus ngapak sampai tumbuh sampai lalu ada orang tua datang ke emasnya mas bro ngapak ngapak terus ngapain mengkapak bukan ngapak ngapak bahasa mengkapak pohon coba kamu asa aja asa itu gak sampai satu jam apa yang terjadi ketika di asa satu jam pohon banyak pohon yang bisa ditebak itulah refleksi kerja kerja terus gak refleksi capek makanya disebut dengan smart worker kerja cerdas itu banyak refleksi lalu ketidak inginan membayar harga tidak ada makan gratis di bumi ini di alam semesta ini bayar berani bayar harga seperti ini thank you semua sahabat HRWiki sudah bayar kalau bayarannya mahal pasti kualitas kalau bayarannya murah kadang gak berkualitas kecuali kalau berkualitas dan murah seperti HRWiki ada yang bayarin betul yang bayarin adalah Ibu Suryani dan saya berkualitas HRWiki ini gak ada makanan gratis di bumi ini hal-hal ini alasan hayalan sukses sisa emosi negatif tidak ada refleksi ketidak inginan membayar harga mencegah kita mengembangkan kesadaran diri yang lebih besar kesadaran diri itu ternyata perlu kerja keras mas bro mbak sis sahabat-sahabat semua membutuhkan keinginan yang kuat untuk menemukan saya butuh 5 dekade 4 dekade 5 dekade ini dilatih terus tiap hari pagi yang sore malam lalu membutuhkan disiplin untuk melihat diri sendiri dan melakukan refleksi atas pengalaman kita di jurnal ditulis jurnali pokoknya tapi kalau udah enak udah main udah jam terbang tinggi enak-enak aja kita refleksi diri dan biasanya kita jarang ngoreksi orang lain itu jarang kita menjadi teladan kita menjadi role model tapi dengan segala kelemahan kita gak apa-apa bahkan saya sekarang ke istri nanya eh tolong dong kritik nih kelemahan aku gimana nah kalau suami istri bisa nerima kelemahannya itu kuat relasinya di kantor juga sama kalau gitu disebut kelemahannya langsung emosi emosi ya lemah relasinya karena setiap orang itu kita kan bukan Tuhan manusia itu diciptakan Tuhan kerja sama lalu membutuhkan kedewasaan nah ini dia untuk meminta nah siapa aja yang diminta tuh ya yang diminta siapa siapa aja yang diminta yang diminta untuk bisa melihat diri kita dengan siapa teman pasangan kita suami istri orang tua kita mertua kita kolega mentor anggota keluarga tetapi disini adalah yang bisa dipercaya yang bisa membantu kita mengarahkan dan memberi umpan balik yang apa jujur terus menerah jujur itu sering menyakitkan kan ya tapi yang sakit-sakit itu kita bisa sakit jadi tahu sehat sehat itu jadi sehat karena tahu sakit jadi bersakit-sakit dahulu bersenang-senang kemudian kan jangan nanti senang-senang dulu baru sakitnya kemudian nanti jangan ya lanjut nah kesadaran diri juga membuat kita bisa yang pertama fokus fokus pada kekuatan kita bukan pada kelemahan kita lalu kesadaran diri itu membuat kita fokus pada jalur terbaik potensi diri kita kenapa jalur terbaik kita ini hanya bisa lewat zona kekuatan kita jangan pernah bekerja jangan pernah berkarir jangan pernah melakukan sesuatu yang bukan di zona kekuatan kita karena itu menyengsarakan lalu yang selanjutnya niat niat itu artinya kita punya niat memperbaiki diri terus berimproving terus mendeploy diri kita lalu kesadaran juga membuat sumbat itu dihilangkan apa sumbatnya sumbat yang tidak bisa dihilangkan itu sumbat itu ada dua yang tidak bisa dihilangkan dan yang saya nyebutnya yang sumbat tidak bisa dihilangkan itu takdir destiny kita takdir yaitu sumbat kelahiran kita gak bisa mengendalikan dimana kita lahir kapan kita lahir bangsa mana waktunya 5 menit lagi oke siap kita gak bisa memilih orang tua kita kita gak bisa memilih urutan kelahiran kita saudara kita cara kita dibesarkan gak bisa baik atau buruk pun tadi kondisi tadi kita harus hidup dengan kondisi tersebut dan memanfaatkan sebaik mungkin kita tidak bisa mengubah juga gen ras mungkin struktur terlalu masih bisa dikit-dikit tinggi badan masih ada dikit-dikit gitu ya tetapi ini adalah sumbat yang gak bisa dihilangkan lalu juga yang gak bisa dihilangkan sumbat kehidupan ada banyak hal yang terjadi dalam hidup kita yang gak bisa kita kontrol misalnya kita pernah mengalami kecelakaan kita pernah sakit covid-19 misalnya ya pernah sakit gitu dimitigasi bisa kehilangan orang yang dicintai tetap gak bisa kita tidak punya bakat untuk menurut misalnya saya pengen jadi pemain basket pada tinggi badan saya cuma 1-1 misalnya gak bisa ya gitu ya nah terus kita lihat lagi disini ada apa namanya ini ada quote gitu ya anda tidak akan pernah mengubah hidup anda sebelum anda mengubah kebiasaan yang anda lakukan setiap hari rahasia sukses anda ditemukan dalam rutinitas anda setiap hari itu John C. Maxwell ngomong gitu jadi itu lalu yang selanjutnya perlakukanlah seseorang sebagaimana adanya dan anda akan menjadikannya makin buruk namun perlakukan seseorang seolah dia telah mencapai potensi yang mungkin ya raih dan anda akan menjadikan apa yang selanjutnya ini SR jadi SR itu jangan lihat orang itu 2022 mungkin 2012 dia bisa bisa maju nah ini piramida Maxwell kita semua udah tahu lalu yang selanjutnya siapa yang gak ingin sukses pasti ya namun kebanyakan orang ini yang kita temui tidak pernah mencapai makanya ada teori cuma 1% yang sukses mereka cuma mengimpikannya mereka membicarakan tapi kebanyakan mereka gak mencapainya dan itu memalukan mengapa demikian karena kebanyakan orang tidak mengerti arti sukses 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 bukanlah lotre anda tidak dapat berhenti di toko serba ada memberi selembar kasih selalu menunggu sukses datang kesuksesan bukanlah sesuatu yang bersifat magis sukses bukanlah suatu tujuan dia adalah sesuatu yang terjadi setiap hari satu-satunya cara untuk mencapai sukses yang terjadi adalah melakukannya hari demi hari orang itu harus bertransformasi dari orang yang cuma niat baik hidup terencana dan hidup berbang kalau niat baik cuma ingin doang hidup terencana udah tindakan hidup bermakna udah hasil cuma harapan doang tujuan pencapaian suatu hari gitu ya suatu hari doang kalau ini hari ini tapi ini setiap hari ya fantasi gue pakai strategi kalau ini dilaksanakan semoga pasti kalau ini terus-menerus pasti aktif kalau hidup bermakna ini yang sukses proaktif terkadang berkelanjuan ini terbiasa emosi cuma emosi doang pelatihan-pelatihan emosi doang disiplin oke tapi menjadi gaya hidup harus ada yang titik-titik saya akan melaksanakan cuma bertahan hidup sukses dan masuk ke level makna nah ini hidup orang umur 20-an itu penyelarasan kita membangun fondasi dan bersiap menyongsong ke masa depan usia 30-an penyesuaian gitu ya lalu usia usia 40-an kemajuan usia 50-an penilaian usia 60-an ucak nanti kita bisa baca ya nah lalu kebiasaan orang sukses itu gimana sih ya untuk menjadi sukses kita perlu kita tidak perlu menjadi orang beruntung atau kaya ini yang perlu kita ketahui tentang motivasi sukses kita adalah apa yang kita lakukan setiap hari pertama-tama kita membentuk kebiasaan kemudian kebiasaan membentuk kita semudah membentuk kebiasaan sukses demikian pula kebiasaan gagal setiap hari dalam kehidupan kita kita senang dalam proses membentukkan entah kita menjadi lebih baik atau menjadi lebih buruk tergantung dari apa yang kita berikan untuk diri kita tapi kalau kita berhenti sebenarnya kita menuju kematian karena kan harus bertumbuh improvement itu bertumbuh berkembang gitu ya kalau kita stuck ini nanti kalau diekonomikan ada penyusutan 10% jangan jadi kita harus move nah ini adalah kredo tentang kegagalan saya tidak akan menuju dari kegagalan lagi kegagalan adalah bagian yang wajar dalam kehidupan dan saya bersedia mengambil resiko saya akan mengerjakan bagian yang terbaik ketika melakukan kesalahan saya akan belajar darinya dan terus melangkah kegagalan adalah batu loncatan saya menuju sukses nah itu ya nah ini orang sukses itu sebenarnya 12 aja sih selusin aja ya sikap prioritas kesehatan keluarga pikiran komitmen keuangan iman relasi murah hati nilai hidup dan perubahan nanti bisa dibahas nah untuk memaksimalkan potensi diri kabar baiknya dan kabar buruknya harus lewat perubahan dan perubahan itu tidak bisa berlangsung drastis agar efektif lewat proses nah ini orang kan di zona nyaman gak mau berubah tapi kabar buruknya atau kabar baik terserah lah itu ya kita harus berubah kalau pengen sukses perubahan ya karena yang tidak berubah adalah perubahan itu sendiri dan Tuhan pencipta alam semesta gak berubah dia ya jadi kita harus berubah nah ini beberapa hal yang sudah ada dalam diri kita dimanfaatin ya energi udah ada emosi udah ada pikiran udah ada relasi udah ada kreatifitas udah ada produksi ini yang sudah ada nah ini adalah pilihan kalau ini belum ada harus di coach harus di mentoring tanggung jawab karakter kelimpahan disiplin niat sikap resiko spiritual pertumbuhan kemitraan itu harus di coach gitu ya makanya sebenarnya potensi itu terdiri dari tiga unsur sadar diri tadi ya kemampuan kita ditingkatkan ya kompetensi lalu pilihan nah set improvement sebenarnya ngajar kita untuk milih-milih yang baik gitu ya milih-milih yang nah itu nama peningkatan diri nah disini kalimat kesimpulannya jika kita menyadari diri kita sendiri dan menyadari kemampuan kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik jika kita mengembangkan kemampuan seperti yang sekarang kita lakukan di zoom meeting ini dan sudah yang kita miliki dan jika setiap hari kita membuat pilihan yang membantu kita menjadi lebih kita akan mencapai potensi diri kita akan menjadi pribadi yang sukses thank you matur nung gam salam nida arigato berjema bersama dengan saya Mr. Sorza oke makasih Pak Sorcan tadi sesi satu kita sudah dengar dari Ibu Suryani sesi dua Pak Sorcan untuk personal developmentnya sesi ketiga untuk Bapak Ibu sebelum masuk ke sesi tiga yang punya pertanyaan bisa dicatat dulu di chatbox atau chat roomnya zoom ya biar tidak kelupaan jadi nanti setelah sesi ketiga kita bisa bahas pertanyaannya untuk Pak Risman Bumilang sudah siapa apa kabar baik sudah siap Bapak nah ya siap tadi sudah dibuka dengan yang cantik-cantik sekarang yang keren-keren maco bawakan materi dipersilakan Pak ini sepertinya menarik ya interasional konflik terima kasih Pak Vincent Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat siang rekan-rekan HR Wikipedia salam sejahtera untuk kita semua Om Swasiastu nama budaya salam kebajikan diperkenalkan saya Rizman kalau di HR Wikipedia bisa dikatakan iubi ya Bapak Ibu rekan-rekan jadi saya masih harus banyak belajar dari Bapak Ibu yang ada di sini jadi mohon nah kali ini saya akan sharing tentang agism mekanism judulnya yaitu Learning Professional Perspective on how leaders should deal with intergenerational conflict at workplace tadi di sesi satu itu Budhiyah sudah memaparkan juga tentang bagaimana intergenerational gap gitu nah kalau saya juga nanti akan membahas tentang intergenerational gap kemudian tentang apa itu ageism karena ageism ini merupakan istilah yang akhir-akhir ini baru muncul sekitar 1-2 tahun yang lalu jadi kalau misalnya sekaat ini kita sudah familiar dengan istilah body shaming nah kali ini ageism adalah awal mula ketika body shaming baru awal-awal masuk jadi istilahnya masih baru jadi saya yakin Bapak Ibu di sini juga masih asing karena saya pun juga baru sadar oh ini yang namanya ageism jadi seperti apa sih ageism itu nanti akan kita bahas bersama dan untuk perkenalannya saya merupakan HR di Indonesia ini ada produknya kemudian sebelumnya di JDID Commerce sebelumnya di Ismaya Group kemudian juga trainer certified di Millennial Training Indonesia dan Great Result Consultancy saya membuat bersama teman-teman saya untuk hospitality kemudian juga professional public speaker juga kemudian saya sebagai staycation F&B skincare influencer di Instagram dan juga professional singer jadi lumayan agak bisa menghibur ya Bapak Ibu jadi tadi untuk sumbernya sendiri Bapak Ibu saya mengambil ini jurnal bukan jurnal penelitian penelitian mentor saya dari Millennial Trainer Indonesia kebetulan ownernya juga yaitu Pak Teddy Irawan beliau merupakan mahasiswa magister manajemen di Universitas Bakri sudah di-approve juga oleh dosen pembimbingnya yaitu Dr. Jerry Heikal SMM dengan judul ini Learning Profesionalist Perspective on How Leaders Should Deal with Intergenerational Conflict at Workplace Grounded Teori Analisis kemudian juga dari website-nya WHO tentang Aegeism ada website-nya kemudian juga dari Yolo Podcast ada di Spotify itu ada podcaster-nya ada Iwet Ramadhan Novita NG dan Devendry kalau Bapak Ibu mau mendengarkan silahkan sumbernya dari ketiga ini nah untuk Learning Map-nya Bapak Ibu rekan-rekan kita akan membahas sedikit tentang workforce kemudian stereotip juga sekilas karena tadi sebetulnya sudah dijelaskan oleh Ibu Dia kemudian definisinya apa kategorinya apa efeknya apa kemudian sindrom dan overcomenya seperti apa ini angkatan kerja di Indonesia di Februari 2022 bisa dilihat sekilas tadi sudah dijelaskan banyak oleh Ibu Dia kemudian stereotip juga tadi sudah dijelaskan secara detail oleh Ibu Dia bagaimana boomers gen X Y or millennial juga gen Z seperti apa sekarang definisi ageism sendiri jadi apa sih ageism itu Bapak Ibu ada yang tahu di sini atau sudah pernah mendengar apa itu ageism atau masih oh baru nih isilahnya asing ada yang sudah belum Bapak Ibu boleh open mic atau di chat trust issue kata Pak Sorchan oh trust issue ya Mr. Sorchan oke terima kasih kemudian ini mungkin discrimination karena age mungkin ya Pak Risman oke discrimination karena age terima kasih itu jawaban untuk yang di atas yang trust issue tadi tapi jadi cambung oke lanjut terima kasih terima kasih jadi rekan-rekan Bapak Ibu ageism ini kan apa namanya ditulisnya ageism ageism age itu berasal dari bahasa Inggris umur artinya jadi ageism sendiri adalah stereotip atau diskriminasi kepada individu atau grup dengan basis umurnya bisa casual bisa system jadi istilah ini sebetulnya kalau di luar sudah lama Bapak Ibu dari 1969 oleh Robert Neil Butler untuk menjelaskan diskriminasi tentang senioritas kemudian patternnya sexism and resistance jadi sebetulnya istilah ageism sendiri itu sudah lama tapi kalau saat ini baru familiar sebetulnya apalagi setelah covid melanda orang sudah mulai aware ada yang namanya kesehatan mental dan yang lain ageism juga berkembang ageism itu juga terdiri dari beberapa kategori Bapak Ibu yang pertama adalah institusional maksudnya apa sih misalnya di perusahaan Bapak Ibu ada peraturan dari rekrutmennya misalnya kan ada laki-laki maksimal 25 tahun udah mas seksis ageism lagi ya nah itu biasanya itu dibuat oleh dari rekrutmen contohnya seperti itu atau mungkin perusahaannya batas pensiun maksimal 55 tahun biasanya itu kan di PNS gitu kan nah itu merupakan ageism institusional kalau saya dulu pengalaman ketika di JDI malah meng-hire senior berusia 55 gitu jadi sudah memasuki usia pensiun kami hire kembali gitu kan untuk menjabat di posisi-posisi yang key position kemudian yang kedua adalah interpersonal nah maksudnya interpersonal apa sih Bapak Ibu sini sering gak sih yang tadi kalau kata Mbak Dia kemudian tadi juga Mbak Sinta bertanya ya tentang kayak ketika generasi ex atau even boomers gitu kan ya elah anak kemarin sore ya elah tau apa sih aduh bocah ingusan terus kalau enggak yang di bawahnya kita sebagai milenial atau yz gitu ya boomers ya elah ya umur gitu kan bercanda-bercandaannya selalu membawa usia duo yang lain minum apa ini mah minumnya teh ya umur ya gitu kan bercanda-bercandaannya selalu keusia gitu kan itu merupakan ageism interpersonal kemudian juga bertanya umur ketika tidak ada hubungannya dengan pekerjaan gitu nah kemudian yang ketiga dan justru yang paling berbahagia adalah internalize apa sih internalize so it comes from our self dari diri kita sendiri kayak ah kita mah ya saya mau udah ngerasa udah tua tuh gitu kan mau ngapain juga ya saya udah gak bisa ngapa-ngapain umur juga udah segini mau apa atau misalnya ya aku kan masih muda fresh graduate aku bisa apa nanti gak dianggap pemikiran-pemikiran seperti itu yang ternyata menurut WHO itu berbahaya Bapak Ibu efeknya menurut WHO ini berdasarkan kesehatan ya yang pertama adalah bisa memicu kardio vascular stress atau yang berkaitan dengan jantung jantung Bapak Ibu so bahaya sekali ternyata efek ageism dan biasanya ini tuh ageism yang interpersonal dan juga internalize karena merasa kayak menginternalisasi dirinya merasa tidak berguna tidak penting sudah tua atau karena terlalu muda jadi tidak dipercaya so menurut WHO yang terjadi adalah bisa menyebabkan jantung kemudian menurunnya produktivitas produktivitas dan kepercayaan diri karena itu tadi selalu dibilang sama orang ih tua atau enggak anak kemarin sore anak kemarin sore jadi sudah terinternalisasi sudah jadinya terafirmasi oh iya ya gue udah tua ya jadi gue gak bisa mainan lagi Pokemon Go ya atau gue gak bisa lagi mainan TikTok ya umurnya udah tua ya jadi terinternalisasi dan justru menyebabkan produktivitasnya menurun kemudian percaya dirinya juga turun nah itu bahaya bahwa ini dari segi kesehatan mental nah kemudian karena tadi tuh ya stress kemudian produktivitasnya menurun percaya diri menurun juga nah ini menyebabkan range umurnya itu berkurang bisa malah sampai 10 tahun Bapak Ibu menurut WHO sebegitunya yes saya juga baru tahu akhir-akhir ini ternyata ageism itu sebegitunya jadi setelah dari situ saya baru mulai menyadari oke kalau bercanda saya udah gak boleh bawa umur sama seperti body shaming itu ternyata efeknya tidak bagus kalau bahasanya lebih banyak makdorotnya ternyata oke karena berbahaya takutnya kita gak pernah tahu gitu kan tingkat ke berperan orang masing-masing berbeda tahunya ketika kita bercanda masalah umur atau kita stereotip berdasarkan umur itu ternyata berpengaruh terhadap internalnya internal dirinya nah sekarang ini masuk ke leader and intergenerational conflict at workplace Bapak Ibu tadi juga kan sudah bertanya bagaimana nih leadernya yang usianya lebih matang menghadapi rekan-rekan atau rekan kerjanya yang usianya lebih di bawah atau malah sebaliknya sekarang di perusahaan-perusahaan startup banyak loh pemimpin yang masih muda usia 20-an 25-an sudah menjadi pemimpin even pemilik CEO director sedangkan yang dipimpinnya berusia lebih tua nah lalu bagaimana nih apa yang akan terjadi dan potensi konfliknya seperti apa sih kalau di kantor kita dihadapkan dengan situasi seperti itu nah disini ada sindrom dan bagaimana cara mengatasinya sindromnya apa sih yang terjadi Bapak Ibu yang pertama adalah ada in and post power sindrom ada dua in artinya apa sindrom ketika seseorang itu sedang memiliki jabatan atau kekuasaan jadi sedang terjadi saat ini jadi karena kita ngerasa kita lagi berkuasa kita lagi memimpin anak buah kita banyak jadi kita ngerasa ini punya punya power dan disitulah superior dan inferior itu muncul jadi menganggap bahwa misalnya saya lebih tua berarti saya biasanya menganggap yang lebih muda ah gak tahu apa-apa anak kemarin sore ya elah kan udah gak usah mesti ditroll didengerin ya baper lagi gen Y gen Z disebutnya generasi strawberry lembek karena kita ada di posisi kita sedang memimpin kita sedang berkuasa itu sindrom yang terjadi atau misalnya yang memang lebih muda butuhkan menganggap aduh hadapin generasi X aduh bumer aduh gak bisa apa namanya rasa paling benar aduh males banget mereka apa gak mau bersosialisasi aduh mereka ngerasa dirinya wah banyak akibat itu tadi sedang ada di posisi berkuasa kemudian yang kedua adalah post power syndrome post artinya kan sudah lewat ya rekan-rekan jadi selalu mengglorifikasi kejayaannya di masa lalu atau dari dulu belum sempat merasakan kekuasaan tapi zamannya sudah berubah karena sekarang mau tidak mau suka-tidak suka sentralisasinya sudah ada di generasi Y dan Z kalau tadi kata mbak dia karena ya semua pengetahuan googling apapun bisa mereka dapatkan secara instan ya mau tidak mau kita sekarang orientasinya sedikit berbelok kita yang mengerti mereka karena ya saat ini angkatan kerja terbanyak juga mereka nah jadi ada nih post power syndrome ini dulu jaman gue gak begitu kenapa sih anak-anak sekarang ih dulu jaman gue selalu menceritakan di masa lalu ih kalau pas gue dulu selalu menceritakan masa lalu masa lalu yang sudah tidak relevan kemudian terjadi perbedaan itu di jaman dulu belum ada sosial media dan yang lainnya meskipun secara misalnya orang yang memang lahir lebih dulu secara wisdom itu biasanya akan lebih wise juga biasanya kemudian kemudian apalagi yang kita tadi belum merasakan kekuasaan dari dulu belum merasakan kekuasaan eh sekarang zamannya sudah masanya gen YZ nah itu akan lebih biasanya lebih kena aduh zaman dulu gue belum terus sekarang udah begini lagi nah itu yang patut untuk kita perhatikan ketika kita sudah merasa memiliki gigala itu di notes lalu apa solusinya so pertama adalah embrace and understand embrace artinya apa oke memaham acknowledge itu oke sekarang ya memang sudah zamannya anak-anak muda ya udah zamannya milenial dan gen Z ya well that's the fact so kita sebagai orang yang lahirnya lebih dulu diharapkan itu tadi seperti yang tadi dijilang oleh pembicara sebelum menjadi teladan dari kitanya dulu gitu loh tidak orang lain tapi diri kita sendiri kita embrace oke udah zamannya anak muda gitu kan sekarang udah gen YZ so embrace kemudian mengerti harus seperti apa sih emang mereka tuh seperti apa sih kalau mereka kayak ini disebut generasi strawberry lembek tuh kenapa kenapa gitu kita analisis kita cari tahu jadi tidak hanya sekedar ngejudge tapi tanpa analisis tanpa kita juga memahami mereka yang kedua menurut penelitian tadi mentor saya di makalah penelitiannya hal tersulit yang dilakukan oleh pemimpin dalam intergenerational gap ini adalah listening atau mendengar kemampuan ini yang paling sulit untuk dimiliki seorang pemimpin baik itu yang lebih muda maupun yang lebih tua gitu karena kalau di bahasa Inggris kan ada listening ada hearing listeningnya ini dimana kita bisa mendengarkan lebih daripada berbicara kita harus bisa belajar mendengarkan yang ketiga adalah kita akomodir kita fasilitasi terkadang kita sebagai senior yang lebih dulu lahirnya gitu kan mereka tusungkan adik-adik di bawah kita bukannya songong atau ngerasa sok iye hal-hal yang stereotip itu tadi tapi terkadang karena mereka pun tidak merasa difasilitasi dan tidak merasa dimengerti jadi kita nih rekan-rekan yang memang usianya sudah lebih matang yang sudah lebih wise wisdomnya sudah lebih tinggi kita bisa mengakomodir dan memfasilitasi rekan-rekan yang lebih muda dari kita karena itu yang saya lakukan jadi karena saya di startup jadi perbedaan usianya lumayan saya harus menghadapi intern yang masih kuliah dari semester 1 sampai yang baru fresh graduate kemudian yang paling di kantor saya yang paling senior itu kelahiran 7-8 tapi kalau dari 7-8 sama kelahiran 2 ribu kan jatohnya jauh banget tapi hal itu bisa diatasi dengan cara seperti ini jadi overcame yang saya tulis di sini merupakan cara yang memang sudah kami terapkan di dunia kerja dan terbukti efektif jadi kayak akomodasi facilitate berarti misalnya seperti tadi Pak Mr. Sorchen bilang tentang mentor and mentis regenerasi ini juga bisa dipakai sekarang sebagai HR kan biasanya hal-hal seperti ini ujung-ujungnya HR lagi sebagai HR apa sih yang mesti kita lakukan kadang bingung gimana sih cara menghadapinya karena tadi ada pertanyaan gimana ya caranya saya menurut saya pemikiran saya itu ada 2 cara Bapak Ibu yang pertama adalah organic way cara organik yaitu dengan cara yang alaminya biasanya Bapak Ibu disini saya yakin sudah mulai WFO at least hybrid nah biasanya tempat apa sih Bapak Ibu di kantor yang bisa berkumpul semua orang semua karyawan tanpa memandang status dan jabatan Bapak Ibu menurut Bapak Ibu kalau di kantor Bapak Ibu dimana nih menurut Bapak Ibu kalau saya biasanya ketika saya masuk kantor baru masuk kantor biasanya yang saya inter adalah smoking area saya tidak merokok tapi saya bersosialisasi karena biasanya disana itu lebih mudah untuk bersosialisasi dengan senior dengan junior jadi saya membaur membaurnya itu di smoking area dan itu organiknya itu bisa tercipta jadi saya bisa dekat sama senior saya yang paling tua di kantor misalnya sama yang fresh grade itu bisa saya lakukan meskipun saya tidak merokok saat pakai masker tapi itu ada secara menurut saya cara organik inorganik sebagai HR itu tadi bisa membuat program mentor dan mentis jadi level manager atau head memiliki mentis satu mentor memiliki beberapa mentis anak-anak baru yang fresh graduate new joiner yang memang masih hijau yang masih baru pengalamannya nah jadi sempatkanlah waktu ada milestone-nya kalau misalnya sibuk at least sebulan sekali dan itu sudah saya lakukan ketika saya 2018 jadi PIC-nya MT di Ismailia itu sudah saya lakukan dan memang terbukti efektif jadi apakah yang saya ngomongnya itu walk the talk apakah yang saya ngomongnya itu terjadi ini di kantor saya bisa dilihat Bapak Ibu untuk range umurnya ada yang 78-80 ada yang sampai 2002 juga tapi kita semua itu klop banget antara yang 78 sama yang 2002 yang masih kuliah itu klop banget event yang 2002 ini adalah internnya yang 78 ini ini ada beberapa testimoni dari mereka oke videonya tidak karena waktunya terbatas ceritain aja Pak oke jadi misalnya yang 78 ini namanya Bang Ubur jadi beliau itu paling senior di kantor tapi beliau tidak merasa kayak gue paling tua beliau bisa itu tadi mendengarkan yang paling intern-internnya ini kemudian even bosnya pun headnya itu jauh lebih muda kelahiran 92 tapi bisa sangat klop karena yang paling tua itu mengerti kebutuhannya memfasilitasi menjadi pendengar yang baik itu yang terjadi di kantor saya paling kemarin saya sempat membawakan materi ini saya rasa ini masih cocok masih baru cocok untuk kantor-kantor yang memang misalnya seperti kantor di HQ seperti yang white collar bisa seperti itu masih relevan kalau untuk yang non itu karena saya pun belum punya pengalaman untuk di bidang yang lain jadi saya pas masuk kebetulan bidangnya similar jadi at least itu yang sudah pernah saya lakukan makanya saya bisa share ke Bapak Ibu so it begins from you terima kasih banyak Bapak Ibu ketika kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan nanti di air terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam terima kasih banyak Pak Risman Gumilang luar biasa Pak Risman Pak Sorcan Bu Suryani kita masuk sesi diskusi untuk teman-teman yang punya pertanyaan ataupun malah mau sharing untuk tahun depan rasanya kena banget teori dan materi dari bicara apa yang menjadi tantangan dan apa yang menjadi solusi bisa open mic bisa chat di chatbox dipersilakan waktunya sekitar 30 menit dipersilakan Bapak Ibu silakan Pak Sumardi selamat terima kasih selamat siang Pak Vincent Pak Sorcan Berserutan Ibu Suryani semuanya rekan-rekan semuanya saya termasuk generasi tua mungkin saya 5 tahun lagi sudah pensiun saya di PNS di Pemerintahan kayaknya belum Pak Mardi ini hanya putih rambutnya semangatnya masih muda harus muda terus semangatnya baik terima kasih juga Pak Riesman saya bertanya terkait dengan ini ya di lingkungan kami di PNS juga terjadi semacam apa ya semacam kebingungan para orang tua ketika menghadapi generasi muda yang anak-anak CPNS sekarang kan anak-anak muda itu kalau dalam isu negatifnya susah diatur suka-suka sendiri dan sebagainya tapi generasi tua juga bingung bagaimana caranya bingung juga mengatasi ini Alhamdulillah hari ini saya ikut seminar ini luar biasa saya termasuk generasi tua sehingga bisa akhirnya selamat bingung Pak kalau bingung berarti Bapak berimprovement saya yang lanjut terima kasih Pak jadi ini apa ya jadi perlu ada treatment-treatment tertentu menurut saya yang tadi disampaikan mau mendengar dan sebagainya mengajak ngomong sebagainya ini orang-orang tua di kantor kami itu kebingungan sendiri menghadapi anak-anak sekarang ini kalau masuk juga suka-suka ya kemudian dikasih buan kerja agak lebih juga enggak mau saya minggu barangkali Pak Arisman nanti bisa juga lebih-lebih mendiktilkan ya how to manage mereka itu saya kira itu terima kasih Pak Arisman terima kasih Pak Sumardi terima kasih Pak Sumardi teman-teman yang lain ada yang menanggapi atau tanya mungkin tadi kan sesi satu hybrid hybrid working system yang sesi dua lebih ke personal development dan sesi tiga lebih ke intergenerational konflik dari perbedaan umur dipersilakan kalau ada yang mungkin merasa kuncinya untuk tahun depan kayaknya nyambung ke sini nih atau ada tantangan apa yang nyambung ke sini dipersilakan Bapak Ibu ini Pak Yosef Wibisono kayaknya barengan di sudara ya Pak ya bareng kita yes yes apa kabar Pak Vincent ya silakan Pak Yosef mungkin diramaikan diramaikan ya siap-siap baik Pak saya boleh menanggapi Pak Sumardi silakan ya nanti biar mungkin disempurnakan dengan Bru Rizman ini lah biasa ya masih muda eh gak boleh ya gak boleh ya ini tadi dibahas Pak pelan-pelan pelan-pelan bukan bodi saming usia semin oh gitu ya ya Pak Madi mungkin disemir Pak rambutnya Pak biar kelihatan jangan Pak kata Pak Jokowi juga justru yang rambutnya putih yang mikirin orang lain oh iya betul-betul Pak Sumari memikirkan rakyat oke betul-betul betul sekali ya saya mungkin sedikit sharing ya saya juga sebetulnya meskipun incas di HR ya sebagai konsultan sebagai praktisi sebagai pengusaha saya juga punya anak punya anak yang mungkin kalau Pak Mardi agak dekat dengan CPNS yang baru-baru tapi saya cukup jauh kemarin itu saya mengikuti seminar untuk menentukan masa depan anak cukup bagus cukup bagus saat itu kemudian ada apa pembicara dari salah satu konsultan saya gak tahu konsultannya ikut disini mungkin mungkin nanti kalau ikut bisa dijelaskan secara detail dari situlah kemudian saya menyampaikan anak saya jadi awalnya dari videonya gridnya siapa itu Angela Lee Duckworth yang cukup mungkin kalau orang HR praktisioner menjadi perhatian dari situ ditemukan kalau grid itu ada passion and persistence ini mungkin nyambung juga dengan materinya Pak Sorcan tapi saya menggambarkan bahwa kami juga ada gap komunikasi Pak saya usia 50 anak saya SMP kelas 3 dari sini usiatannya 30 dari sini dari saya 30 kamar ini 31 lanjut siap belasan usia remaja begitu menyendiri begitu tetapi dari konsultan ini saya sampaikan juga bahwa ada tipikal dari konsultan menyampaikan ada tipikal terkait grid tadi tipikal yang good planner dan tipikal yang good executor jadi yang baik adalah perencana yang baik dan eksekutor yang baik seperti Pak Jokowi mungkin sekarang dia tetap teguh merencanakan kemudian mengeksekusi dengan baik saya sampaikan anak saya tipikalnya good executor bukan good planner karena dia easy going going where the wind blows tetapi kalau sudah disemangati dia bisa achieve itu kemudian ada diskusi supaya saya melakukan pendekatan mungkin anaknya diajak untuk melakukan planning-planning short term planning bukan menentukan masa depan tapi mau berlibur dan sebagainya mereka suruh merencanakan nah di visi lain ada juga konsultan ini menyampaikan bahwa tadi yang dilakukan Bro Risman keren sekali itu saya pikir bisa masuk kemudian ke smoking room meskipun tidak merokok begitu bukan generasi penghisap tapi mau bergabung dengan mereka intinya sebetulnya di situ mereka mencontohkan begini semua orang tua ketika ditanya anaknya sukanya apa tanpa disuruh ternyata semua hampir sama jawabannya nge-game lalu bagaimana kita mendekati mereka nah si konsultan ini menyatakan justru kesukaan mereka itu adalah entry point kita untuk masuk jadi kita diajak masuk untuk ngerti gamenya apa sih yang disukai game yang tembak-tembaan game yang strategi atau yang seperti apa atau suka tiktokan kita ikut main di situ nah dari situ kita mulai memasukkan narasi-narasi atau tadi kalau Pak Mardi bilang ini dikasih beban pekerjaan baru sulit dan sebagainya tapi tadi Pak Rizman Bro Rizman ini keren dia boleh masuk menyentuh hatinya masing-masing mau bergabung nah disitulah mungkin bisa terjadi dikomunikasi terlebih dahulu kalau kata Pak Sor Can tadi kita tidak akan mendapatkan perubahan kalau kita sendiri tidak merubah kebiasaan kita jadi mungkin mulai dari kita ya Pak yang tua-tua ini yang tua-tua kemudian membuka diri dengan mereka bagaimanapun kita makan garam lebih banyak daripada mereka mungkin kalau bahasa Jawanya usus kita juga lebih panjang dari mereka jadi lebih sabar mungkin ada baiknya kalau saya sharingnya seperti itu semoga tidak tambah bingung Pak Mardi mungkin Bu Rizman Pak Sor Can Bu Ani bisa menyempurnakan terima kasih terima kasih Pak Tinten terima kasih Pak Yosef mungkin ada tanggapan dari Pak Rizman dari Pak Sor Can dipercilakan terima kasih banyak Pak Yosef itu sudah sangat membantu saya kalau di kantor saya tuh dijulukinya kayak spesialis dede-dede karena saya harus berinteraksi dengan yang dari semester satu sampai usianya ya ngejoin fresh graduate lah gitu kan itu banyak nah disitulah ya kita nih sebagai yang lebih tua yang mencoba untuk mengerti mereka karena mereka sebetulnya juga bisa diajak bekerjasama sebetulnya sih asalkan kitanya itu tadi mau mengerti gitu kan dan ngobrol gitu jadi kita mendengarkan kan kalau mereka kan maunya yang tadi kan saya baca juga kan belajar lebih cepat ya kan maunya tek 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 cepat gitu nah disitu juga kita belajar juga gitu kan oh emang coba dengerin aja maunya seperti apa nah ketika kita apa namanya appreciate dan tadi kan Mbak Diyah bilang mereka itu maunya diapresiat ya ketika bagus ya apresiatnya bagus pada saat itu gak harus nunggu nanti performance review which is betul sekali gitu mereka sangat senang ketika ide-idenya itu diapresiasi dan mereka pun ketika ditegur juga tidak masalah asalkan kita cara menegurnya juga dengan proper gitu saya masih ingat ketika itu ada anak intern baru datang ke kantor terus agak sedikit apa ya ini perwanita gitu kan tapi agak sedikit kurang rapih lah gitu jadi mejanya sebelahan sama senior alat tulisnya jadi melewati teritorinya dia jadi masuk ke senior terus spele ya sih es batu gitu kan di kulkas ketika udah dia pake tapi gak diisi lagi hal-hal spele seperti itu tapi ternyata untuk orang lain untuk senior-senior yang ada disitu itu signifikan tapi mereka gak mau ngomong tapi mereka jadinya ngomong di belakang gitu nah terus gimana dong gitu nah saya ngobrol pada akhirnya dengan intern tersebut gitu ngobrol tapi pelan-pelan sekali sampai saya akhirnya ngasih tau gitu bahwa next apa namanya untuk teritorinya itu ya karena yang teritori itu kebetulan orangnya rapi banget kemudian kalau apa namanya udah pake es batu harus diisi lagi tapi dengan cara yang enak dengan cara yang asik gitu kan buat mereka jadi masuk banget dan akhirnya ya tidak terjadi lagi gitu kan udah-udah si intern ini mendengarkan dan sudah terjadi perubahan perilaku juga gitu jadi sebetulnya ketika nanti Pak Sumardi bingung harus ngapain nah berarti kan Pak Sumardi sudah ikut nih gitu kan sesi ini nah jadi Pak Sumardi bisa jadi agent of change-nya jadi mulailah gitu dari Bapak Sumardi apalagi Pak Sumardi kan bisa lah dengan humor Bapak-Bapak itu anak-anak Gen Z Gen Y itu suka suka banget sama humor Bapak-Bapak gitu Pak Risman membedakan humor Bapak-Bapak dengan yang muda nggak nggak guyong Pak Risman saya kalau bikin guyongnya gini Pak saya bilang saya kalian itu generasi milenial saya generasi kolonial gitu dia kurang ketawa boomers baby boomers betul pelan-pelan aja jadi ketika mereka ngerasa bahwa Pak Sumardi ini asik nih ternyata orangnya bisa ngobrol bisa lebih dekat bisa lebih dekat nah dari situ kita juga bisa lebih ngerti maunya ini anak tuh seperti apa pelan-pelan saja ibaratnya jadi prudensial always listening always understanding bukan nama merek itu sih dari saya semoga aku nambahin silahkan kalau aku sesimpel aja pakai hukum gravitasi aja Pak Mardi yang tua itu kan di atas turun ke bawah lebih enak yang muda kan kalau ke atas kan melawan hukum gravitasi bener gak simple itu sesimpel itu jatuhnya sakit sekali ya Pak loh makanya ikutlah HRWiki yang tua-tua supaya fresh gitu jadi kalau Bapak bingung Pak Mardi saya senang Bapak bingung kalau Bapak bingung manggil coach manggil mentor kalau gak bingung saya malah bingung kok Bapak gak bingung karena memang hidup ini penuh dengan dilematis tadi yang Bro Risman katakan hidup itu memang sulit kalau hidup gak sulit malah jadi apa jadi aneh jadi ada orang kan mudah hidup itu mudah malah sulit menurut aku tapi kalau kita tahu hidup itu sulit malah jadi mempermudah karena dengan kita bingung kita sulit kita jadi belajar nah kalau yang pura-pura gak bingung pura-pura gak sulit tambah sulit dapet gak konsep berpikirnya jadi memang yang muda yang tua tapi tua juga sekarang beda di covid itu yang muda-muda juga banyak yang dipanggil jadi sebenarnya kalau menurut aku tua itu sebenarnya adalah mindset Pak Yosef konsep berpikirnya makanya disparitasnya saya kalau dibanding tadi bosnya Pak Risman itu 78 saya 68 kelahiran tapi disparitasnya ditipisin dengan update updating jadi caranya begini saya pikir 18 tahun Pak mirip Pak 60 tahun yang lalu jadi ditipisin Pak 2022 ke 68 kan jauh 2022 ke 78 jauh aku masih ingat anak saya kelahiran 2003 dia ngomong gini salah salah Tuhan kenapa Bapak lahir duluan saya lahir kemudian nah ini kan kalau ngomong takdir ini susah siapa yang lahir duluan kan kita Pak Risman lahirnya kemudian Pak Yosef di tengah-tengah kemudian dan saya tadi saya ngomongkan ada beberapa dan banyak kita tuh cuma nerima doang itu takdir betul gak tadi saya sebutin jangan ngubah takdir karena kita ini cuma numpang hidup sebenarnya numpang doang giliran hidup itu jadi Cristiano Ronaldo sekarang kan dicadangkan terus ya itu udah tuh Pak jadi hidup itu sebenarnya tentang berbagi dan giliran hidup aja sesimpel itu loh jadi ini biar Bro Risman nanti yang terus manjak terus kita kan ya di pinggir di pinggir malah enak di pinggir tapi duitnya banyak eh salah di tengah ribet dewe duitnya kecil nah jadi Pak Yosef Paman itu mainnya di duit gede tempat yang gak mau kalah ya Bro Risman jadi kan nih dulu langkah satu kan sepuluh atau langkah sepuluh dapet satu nah kalau kita langkah satu dapet seratus Bro Yosef Pak Mardi caranya gimana belajar sama Mr. Sonsan nanti keluar dikit tapi dapetnya banyak karena apa Pak Yosef bilang khususnya lebih panjang oke gitu aja thank you izin Bapak Ibu kalau tidak ada tanggapan dari Bu Suryani kita masuk ke pertanyaan selanjutnya karena waktu cukup terbatas Bu Suryani ada tanggapan gak Bu paling saya mau share pengalaman ya jadi memang gap itu selalu ada lah ya terjadi kita sebagai HR bisa mengurangi itu secara informal jadi atau juga bisa di formalize pengalaman saya kita meng-encourage karyawan untuk melakukan kegiatan masing-masing di departemen masing-masing sambil kita ceritain kalian pokoknya bikin apapun mau outing gathering terus libat tujuannya adalah pokoknya libatkan semua gak boleh ada tadi diskriminasi jadi ternyata ketika dikasih wajangan kayak gitu sangat kreatif banget ada yang acara ada staycation ada yang cuma jalan ke kota tua tapi akhirnya dibuat suatu panitia kecil dan kita udah pesan-pesan semuanya harus berpartisipasi gak ada tua muda gitu ya nah dari situ secara mengalir mungkin karena kita juga culture-nya dari para leader menunjukin seperti itu bahwa kita padahal mayoritas adalah milenial tapi ketika dua minggu sekali HR meeting sama management selalu laporin hal-hal yang formal informatif angka-angka dan juga undercover jadi management juga menyikapi meskipun mayoritas milenial tapi kebijakan perusahaan gak boleh hanya satu sisi saja gitu ya kemudian juga kita lakukan tadi kalau kita serahkan kepada mekanisme pasar terlalu demokratis nanti milenial maunya hybrid itu kalau perlu full WFH gak bisa nanti gak terjaga tadi ya stabilitas kita harus profit kita harus ada yang dijagain akhirnya kita jajak pendapat kalau Anda nanti full hybrid maunya gimana setelah kita dapetin yang penting kan aspirasi ditanggap kita olah lagi tetap aja kita lakukan enforcement tetap kewajiban seminggu tiga kali wajib masuk gitu ya kemudian wajib meeting offline sebulan sekali gitu ya tadinya sempat kita bilang oh itu tergantung sama atasan aja tapi kalau atasannya juga milenial bener-bener rebahan gak bisa juga kita punya KPI kita perlu jagain dan juga harmonis antar milenial dan senior so far kayak gitu Pak jadi kita juga membibit kultur-kultur yang informal jadi kalau ada yang pensiun kita kasih contoh eh tolong dong encourage teman-temannya sumbang untuk ada empati bahwa ada respect nah itu kan jadi kayak bergulir jadi culture kemudian kalau ada yang sakit covid ya tolong dong encourage teman-temannya kasih empati bukan soal parcelnya bukan soal apanya tapi ada empati so kayak gitu akhirnya jadi menumbuhkan kultur yang ada gotong royong ada hormat kepada senior dan sebagainya ada pernah yang sampai kita panggil kita tegur karena kita dengar ada agak keterlaluan AJISM tadi ada yang agak ngebully seniornya udah agak berkurang pendengarannya jadi kalau ditanya agak mengulang jadi kita panggil kamu kayaknya udah agak kelewatan tolong yaudah tapi dia so far sih cukup mendengarkan dan menerima masukan itu juga kita komunikasi dengan serikat karyawan hal-hal yang kayak gini nih abis HR conference kayak gini ada isu-isu baru kita suka sharing gitu ya jadi itu jadi concern bersama gitu Pak sharingnya Pak Vincent ya thank you Bu Suryani Bapak Ibu kita masuk ke pertanyaan borongan dari Pak Hidayat Mufti pertanyaan untuk Bu Suryani Pak Dwi Saryanto dan Pak Dwi AW kalau masih ada satu perubahan seperti apa yang diperlukan di area hubungan industrial agar bisa support hybrid working system kedua urusan kompetensi individu apakah masih perlu karena HWS hybrid working system lebih berpotensi menggiring pekerja istilahnya ya mungkin bekerja sendiri mandiri secara digital nanya googling kali ya mungkin gitu ya Pak Hidayat ya sementara pekerja dituntut untuk create something new berbasis kompetensi ada yang mau jawab duluan yang ditanya atau para pemateri dipersilakan oke wah ini sudah ada guru Yosef ini sudah awo ya silakan silakan Pak Dwi Suryanto ditanyanya sama Pak Pak Hidayat Mufti mjeh Pak Hidayat Pak Matur Swon ini monicin untuk Bapak Ibu yang lainnya ini sebelum nanti ditambahkan ini kebetulan kalau pertanyaan beliau ini pasnya cocoknya nanti di sesi industrialization gitu kan ya sesi keempat tapi it's okay dalam konteks ini termasuk nanti pertanyaan yang berikutnya tadi Pak Hidayat juga ya yang kaitannya dengan EGISM gitu apakah itu kemudian kejahatan organisasi nah saya ada pertanyaan begitu saya mau nambah pertanyaan ini biar kemudian nanti elaborasinya dari para pemateri ini luar biasa gitu ya nah sebelum nanti kita uraikan ya yang mau kita elaborasi bareng coba salah satu key point yang saya sangat senang dengan anak-anak milenial gitu ya adalah milenial hope harapan mereka atau milenial goals gitu ya dan yang saya sangat senang salah satunya terhadap anak saya sendiri pada saat anak saya sendiri ini sudah pada posisi industrialization supervisor gitu ya dia menyampaikan kepada ibunya bahwa saya hanya akan ada di perusahaan ini ya tiga tahun maksimal lima tahun itu sudah harus saya harus sudah manager nah itu yang saya senang dari milenial goals itu salah satunya begitu dia punya target nah yang ingin saya minta apa elaborasi dari para paket ini adalah bagaimana kemudian kita mengkolaborasikan antara milenial goals tadi khususnya dalam konteks side development tadi dia pengen mengembangkan dirinya di sisi lain di internal organisasinya dalam konteks pengembangan dirinya itu adalah investasi untuk organisasi juga gitu ya organisasi kadang-kadang kan ada pemikiran itu sudah susah-susah dibiayai di develop gitu ya ternyata kita kemudian pergi sementara di sekitar sendiri orang HR itu kan senang juga kalau kemudian tim kita anak-anak kita orang-orang kita itu berkembang kalau kemudian ada tindakan-tindakannya begitu bahwa kemudian kita meretins ada tools-tool untuk meretins dia agar tidak pergi gitu kan apakah itu juga akan masuk menjadi kejahatan organisasi kejahatan organisasi itu nanti bisa sharing bareng para narasumber kemudian bagaimana tadi ya mengkolaborasikan antara goals-nya milenial kemudian ada ada favorit-nya HR ada favorit-nya organisasi bagaimana mengkolaborasikan itu nah itu yang nanti mau dijawab bareng ya apa nanya Bu Suryani atau Pak Sustan atau ini tadi Pak Rizman Rizman nanti silahkan kita elaborasi bareng biar agar kita dapatkan pencerahan terkait pertanyaannya Pak Hidayat kalau menurut padangan saya individual kompetensi itu tetap individual kompetensi itu tetap jadi tuntutan walaupun eranya adalah hybrid mereka akan banyak lebih kepada personal output gitu ya tapi kembali seperti yang bisa diuraikan oleh Bu Suryani tadi apapun teknik apapun metode apapun upaya dilakukan ujung-ujungnya adalah productivity yang kaitannya dengan bisnis perusahaan keuntungan gitu ya gitu jadi kaitannya dengan create create individual itu kan juga harus diselaraskan nanti dengan kaitannya dengan apa tugasnya dia ability-nya dia nah menurut saya tetap yang berkaitan dengan individual kompeten itu masih tetap wajib tetap tidak bisa tidak kemudian untuk perubahan HI nanti kita bisa elaborasi sementara itu karena waktu yang terbatas ini sudah ternyata 38 menit ya makasih Pak Adi bu Suriani mau menanggap dari saya untuk yang hubungan industrial kuncinya teren adalah komunikasi keterbukaan dan pastinya semua yang normatif harus selesai dulu jadi komunikasi jadi dibalik implementasi hybrid sistem ini banyak banget pekerjaan di balakan layar yang kita lakukan oleh HR bahkan mostly informal komunikasi dengan karyawan dengan leader lewat grup whatsapp lewat meeting online offline dengan serikat karyawan memastikan mereka tahu bahwa perusahaan itu tujuannya pertama pasti harus ada common joint objective pasti mencapai target yang kedua harus produktif jadi fun dan engage di tempat kerja dan di rumah atau work from anywhere tetap harus dalam koridor itu kemudian tadinya background kenapa hybrid dulu kita menempati 3,5 lantai tapi pas lagi pandemi kan cuma setengah kepakai lama-lama kan kita pikir ini sewanya mahal banget ini kayaknya gak bisa terus-terus kayak gini expense-nya besar jadi kita come up pada proposal kepada manajemen jadi 2 lantai aja tapi memastikan karyawan selama 3 tahun target tercapai jadi kita ada argumen karyawan ternyata bisa dipercaya dengan sistem kerja hybrid cuma dari 450 karyawan 60% aja masuk ke kantor bergantian tetap produktif jadi itu yang selalu kita komunikasikan tolong ya kita udah sampai pada proposal kemanajemen dan manajemen udah setuju kita kerja hybrid ini adalah hal yang gurih buat kita ya ini intangible benefit jadi tolong sama-sama jaga kepercayaan ini kita kerja dengan produktif 1-2 orang memang ada yang free rider yang pendompleng kita kerapkan sanksi-sanksi itu kita kerja fleksibel jam 7 sampai jam 9 pulangnya juga boleh molor sesuai dengan 8 jam per hari sama 1 jam istirahatnya juga fleksibel setengah 12 sampai 13 gitu berlaku di kantor dan di rumah kemudian kalau soal kompetensi individu so far kami masih berproses mereview mengevaluasi implementasi hybrid ini masih baru 1 bulan belum sampai pada reviewnya so far masih pakai individu kompetensi atau masih job role dan memang required untuk kita punya tools yang elektronik yang bisa memantau KPIs lively gitu ya enggak lagi ya pasti enggak nunggu sampai 1 tahun kan kita ada mid-year performance review enggak mestinya enggak sampai nunggu mid-year harus yang lebih trackingnya lebih online lebih cepat dan sebagainya kemudian pekerja dituntut untuk create something new kita selalu mendangungkan tolong kalian create bisnis proses improvement dari hal yang kecil aja dari yang tadinya offline jadi online lama-lama tolong yang tadinya ada paper terus jadi paperless ayo apalagi kita dorong banyak campaign dibikin campaign siapa yang bisa meng-create suatu prosedur yang lebih simple atau mereview apakah ada duplikasi pekerjaan atau bahkan membuat sistem itu kita budayakan untuk di kompetisikan dari mulai tingkat perusahaan bahkan ke tingkat regional dengan hadiah yang gurih dan kita dengung-dungungkan supaya culture untuk membuat something new masuk ke KPI dan jadi dihargai oleh semuanya itu sih sharing pengalaman Pak Vincent thank you siap terima kasih banyak Bu Suryani Pak Dwi Awe tidak hadir ya mungkin sibuk ya tadi keluar dulu ya minta izin tadi udah minta izin ada perlu ya ya Pak Miki ada tanggapan mungkin dari pengamatan ini sofa udah cukup ya dari senior-senior kita disini ini memang luar biasa ya ini kita sebetulnya waktunya sampai 12 seperempat Bapak Ibu kalau ada pertanyaan lagi dikursi silahkan 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 aku mau bagi ini ya satu satu slide ini kan kalau dalam dalam kesempurnaan kan kayak gini ini harusnya orang ya tapi dalam posisi sempurna usia 20 itu kan penyelarasan membangun fondasi bersiap penyosong walaupun ini bisa di skip kalau sekarang karena ada umur 20 sudah dapat duit triliunan ini yang wajar dulu 30 penyesuaian mencoba hal yang berbeda menemukannya efektif 40 kemajuan ini udah sukses nih berfokus pada zona kekuatan memaksimalkan metode 50 penilaian mengevaluasi kembali prioritas kita dan semoga saja bergeser dari kesuksesan menuju kebermaknaan 60-an puncak kita mencapai puncak permainan dan ini 60-an dan seterusnya maksud saya begini memang ini kan tidak tidak sepenuhnya gitu hidup nah banyak sayangnya orang tua itu nggak mencapai puncak karir ini jadi hambatan jadi jadi toxic dia jadi nyinyir atau julid nah itu ya nggak boleh harusnya yang tua itu meng-encourage yang muda nah balik lagi di self-improvement makanya diri sendiri di-improve dulu diri sendiri di-contentment dipenuhi dulu kalau diri sendirinya sudah bagus maka biasanya dia bisa respect sama orang lain karena saya ada di umur itu saya mengajak para orang tua yang umurnya 45-an yuk kita respect gitu ke yang muda karena balik lagi kita datangnya ke alam semesta ini kan giliran dan kita nggak tahu didatangkan kapan jadi ya sudah dan anak-anak kita seperti anak saya juga seperti anak Pak Dwi Saryanto tadi anak saya pun baru 18 ke 19 Pak jadi nggak ngerti kan dia lahirnya udah udah tab sudah handphone smartphone gitu kan masa anak kita ditarik ke yang 18 ditarik ke seperti umur saya 50-an kan kayaknya nggak mungkin jadi menurut saya yang tua-tua harus improve juga dia harus contentment contentment itu penuh ya selesai dengan dirinya sendiri jadi nanti keluarnya itu kata-katanya itu positif tadi juga dicat dibahas tentang paradigma positif jadi perbedaan itu adalah sebuah kekayaan terus satu lagi mindset berpikir dengan penuh kelimpahan jadi dunia itu kan nggak seluas daun kelong dunia itu luas banget dunia ini perlu dieksplore dan hidup ini tentang berbagi dan bergiliran jadi teman aja kita cuma numpang dan masih banyak hal yang bisa dieksplore dunia ini kaya alam semestan ini kaya banyak orang tadi ya teritorial tadi berorismannya masa gara-gara alat tulisnya ngelewatin dunia ini sebenarnya milik dari pencipta alam semestan kita cuma numpang itu mindset itu boleh numpang hidup aja bersyukur nah disitu masalah ownership sebenarnya tuh owner kita ini titipan aja jadi mati lahir telanjang mati juga telanjang tapi dari telanjang pertama ke telanjang kedua harus bermakna ada quote begini orang tuh sebenarnya ada dua hari yang penting dalam orang hari ketika dia lahir dan hari ketika dia tahu makna lahir itu apa cuma dua itu sebenarnya hari ketika dia lahir dan hari untuk apa aku lahir kan gitu jadi itu yang yang menarik ya dan sepanjang hayat kita nanya untuk apa aku lahir di bumi ini pada dekade ke satu ke dua ke tiga ke empat itu kalau jadi no problemo sebenarnya masalah itu sebenarnya bukan masalah masalah besar itu kita kecilkan masalah kecil kita abaikan jangan dibalik masalah kecil diperlusankan jadi tadi paradigma berpikir jadi perbedaan itu adalah sebuah kekayaan tadi inklusi tadi diversity jadi kita unity in diversity bineka tunggal ika beragam-ragam tapi satu jua itu sebenarnya filosofinya disitu jadi no problemo kalau kita masih terganggu yang 40-50 kalau Anda masih terganggu belajar sebenarnya kita gak perlu terganggu dan kita juga gak gangguin orang itu balik lagi di set improvement jadi orang yang udah utuh sudah set improvement itu mantep gak gampang goyang dan gak gampang terganggu dan gak ganggu orang karena rejeki itu sendiri-sendiri rejeki itu sudah diatur Tuhan itu maha adil mungkin kita belum dikasih rejeki karena memang kita gak mampu disitu atau kalau dikasih rejeki kita jadi sombong karena hidup ini dilemati kalau kita berhasil hati-hati kita bisa kalau kita gagal kita bisa terpuluk dua-duanya itu ada jebakan hidup ini penuh dengan jebakan jadi maka kita harus pas kalau menurut saya itu pas aja karena alam semesta ini menempatkan kita pas satu sama lain sehingga kita tidak perlu merasa diri benar merasa hebat kita gak perlu merasa terganggu kita gak perlu iri hati tetapi justru share dan berbagi semakin banyak berbagi anehnya kita dikasih lagi sama alam semesta bagi lagi kasih lagi malah ilmunya baru-baru terus bukan ilmu yang oh begitu dari saya salam sukses selalu salam Anda semua orang hebat dari saya Mr. Sorca oke oke waktunya sudah 12.03 nih siapa lagi yang mau menanggapi sebelum saya menanggapi terakhir ada lagi ini bu Fanny fotonya ketawa ceria tapi gak pernah buka kamera jadi penasaran nih bener bener aku terdistract nih bu Fanny cantik orangnya cantik tapi orangnya live-nya frozen gitu thank you thank you thank you very much oh gak menanggapi ternyata oke saya ingin ini ya sebelum saya tutup dan dialihkan ke sesi kedua nanti kita break dulu kan saya ingin menanggapi beberapa hal satu tadi dari slide-nya Pak Sorcan ya kalau ada teman-teman yang gak melihat secara utuh paparan Pak Sorcan mungkin yang Maslow ini dari dulu sampai sekarang seringkali orang menanggapi piramida ini bener-bener dari bawah ke atas gitu melihatnya jadi artinya aktualisasi diri itu dianggapnya terakhir karena paling puncak padahal kita semua bisa menggapai itu atau mempelajari itu dari awal itu satu hal karena kenapa saya mention ini karena sejak krisis itu kan ekonomi sulit lebih sulit relatif sulit gitu ya dan saat ekonomi lebih sulit itu dominasi sistem yang eksploitatif ataupun kapitalistik itu banyak mengubah perilaku masyarakat kita yang solidaritasnya tinggi beberapa bergeser menjadi transaksional sekali saya ingin mention itu agar tidak tersesat kita semua sebagai satu masyarakat kesatuan yang utuh kedua balik lagi bersyukur banget karena teman-teman dari awal Bu Suriani dan teman-teman yang lain materi diarahkan menuju produktivitas gitu ya tadi sudah di mention jadi kita HR tidak pernah terlepas dari bisnis dan saya ingin mention lagi lebih penting lagi kita tarik mundur lagi beberapa tema hari ini yang sudah dari sesi satu sampai sesi dua mudah-mudahan kita bisa align lagi dengan competitive advantage perusahaan kita strateginya apa untuk kemampuan bersaing atau bahkan untuk mendisrupsi pasar kalau secara bisnis dan nanti diurai lagi menjadi KPI-nya apa mudah-mudahan kita tidak tersesat mengendarjemahkan itu semua lalu terakhir mungkin teman-teman ada yang mau menambahkan dari saya sih kurang lebih itu alignment dari competitive advantage dari strategi competitive advantage ke KPI itu materi yang tadi harus alignment harus benar jadi jangan sampai warna-warninya sudah kemana-mana tapi alignment-nya tidak terwujud percuma nanti di business impact-nya kurang lebih itu oke belum ada tanggapan lagi jadi tentang jadi gini yang sekarang itu kan segala sesuatu jadi lebih cepat lebih cepat jadi termasuk aktualisasi diri umur 18 itu anak saya itu pertanyaannya aktualisasi diri karena apa kita ini banjir informasi informasi lewat youtube bahkan sekarang yang tiktok yang cuma sekarang itu ada fear of missing out jadi anehnya dengan banyaknya informasi orang bingung gitu loh dulu jamannya saya kurang informasi jadi keperpus aja saya masih manual dulu waktu S1 S2 S3 aja saya masih purpose manual jadi hidup ini memang sulit kalau menurut aku dibanding di jaman saya juga sulit dibanding tapi kesulitannya jaman sekarang ini informasi itu terlalu banyak yang hoax jadi tidak terverifikasi karena setiap orang bisa memverifikasi dan gitu lalu yang terbaru juga data kita privacy dan publik ini jadi masalah karena terlalu banyak jadi gimana nih privacy kita tapi kan harus dibawa ke publik karena ada media sosial yang publik jadi memang intinya bahwa membaca jaman itu penting banget tapi intinya mau jaman sekarang jaman dulu dan ke depan hidup itu sulit nah maka kita harus belajar terus membaca jaman dan jangan pernah merasa bahwa semua itu mudah karena kehidupan itu sebenarnya isunya tentang ketidakpastian gak ada yang pasti di kehidupan ini ya jadi karena berubah terus begitu ya nah jadi pastikan bahwa kita tuh hidup menurut aturan 24 jam jadi kalau kita menang kita sukses berhasil rayakan 24 jam tapi kalau kita gagal sedih cukup terpuruknya 24 jam besoknya mulai dari nol lagi dan teori improvement itu yang kemarin itu dilepas kita ngenol lagi di hari baru ngenol lagi lalu besok lepas lagi jadi diperbaharui hari demi hari jadi enak gitu jadi update terus updating terus seperti apa teknologi ini kan update terus tapi jangan lupa juga nilai-nilai kemanusiaan itu penting seperti menolong ramah sopan dan kita ini budaya timur kan budaya timur ketemu barat di media sosial digabungin aja menjadi sebuah blended gitu ya dan juga kita itu adalah negara yang maju sekarang kita nomor 4 penggerak ekonomi jadi manfaatkan HRWK ini di tengah zaman saya kita gak pernah tahu nanti ke depan Indonesia tapi kita ada di pusaran ekonomi dunia dan dunia butuh kita sehingga kita harus pede sekarang bahwa kita ini salah satu negara penggerak di dunia manfaatkan itu untuk maju ya jadi karena kita gampang pergi-pergi bisa ke Amri kemana itu gampang karena GDP kita naik terus ini kalau pakai makro gitu ya Birovincen dan teman-teman ya jadi manfaatkan momen ini maju terus pantang mundur kita adalah negara yang akan sedikit lagi maju dan SDM sumber daya manusia human resources kita makin maju 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 pantang mundur terima kasih salam sukses terima kasih Pak Sorcan motivator ulu oke sudah 12 lebih 10 ada tanggapan lagi Bapak Ibu mungkin saya cuma mau ya ya sebuah besi 1 jadi memang kata kuncinya di SHBP ya jadi BP seperti kata Bro Vincent itu yang penting produktivitas bisnis ya makanya terkait dengan hybrid di sini kembali lagi ke bisnisnya ya kebetulan dari Bu Ani bisnisnya perbankan jadi kelihatan penerapannya gampang tapi tidak semua bisnis bisa menerapkan ya apalagi work from home jadi seperti misalnya delivery atau misalnya logistik termasuk tadi saya juga sempat perhatikan sedikit terutama tentang engineering kita juga agak susah untuk hybrid jadi mereka memang harus continue jadi kembali lagi kita sebagai praktisi HR HRBP kita harus tetap concern ke alur bisnis prosesnya ke bisnisnya dan ke produktivitas itu tambahan saya oke ya ya memang paparannya cukup luas the devil is in the detail gitu ya kalau detail-detailnya tadi kita bedah sebetulnya banyak yang kita masih bisa paparkan lagi seperti materi Ibu Suriani sebetulnya tadi ada talent acquisition yang tersirat sebetulnya dari materi jadi itu kan talent acquisition dan paketnya misalnya talent retention itu kan nyambung sekali dengan hybrid working system ya jadi kurang lebih itu sesi ini saya izin tutup dan kita mulai lagi jam 1 seperempat 13.15 kita bertemu lagi masih banyak guru-guru belum turun gunung ada Pak Andrandono nih ada siapa nih saya mah cuma numpang numpang lihat aja oke Bapak Ibu selamat makan kita bertemu lagi nanti makasih banyak semua pembicara yang luar biasa hari ini tepuk tangan ya thank you itu bro Yosef juga itu suka merantap api itu bro Yosef itu keren bro Vincent terima kasih anda keren hebat thank you DJ Vincent nanti sesi ketiga lebih keren lagi Vincent ya kita pilot ya oke terima kasih Pak Ibu istirahat jadi kita istirahat bagi yang mau ya bagi mau lift silahkan bagi yang mau stay tetap bisa stay di Zoom ya jadi silahkan bagi mau istirahat nanti kita on time jam 1 15 terima kasih hari ini semuanya oke thank you thank you salam sukses selalu salam sukses Pak bro Yosef di alam semesta dimana tempatnya